Hai guys welcome back to my youtube channel Eleonora Tanso di video kali ini aku mau bikin tutorial membuat puzzle instagram feed jadi puzzle instagram feed itu dia bentuknya itu lebih besar dari postingan instagram biasa jadi dia potong-potong gitu desainya itu dipakai di acara kegiatan keagamaan di instagram mereka ngepost pakai puzzle instagram feed akun osis juga bisa akun organisasi mahasiswaan juga bisa dan akun online shop nah jadi aku bikin puzzle instagram feed supaya lebih menaik guys nah sebelum memulai video ini jangan lupa subscribe channel youtubeku Eleonora Tanso langsung saja ke tutorialnya nah ini aku buka browser Microsoft Edge jadi buka dulu www.canva.com yang belum login silahkan login yang belum daftar silahkan daftar jadi pilih menu create a design pilih menu custom size untuk width itu lebar dia ke samping sedangkan untuk height itu dia ke bawah jadi aku mau kasih contoh lebarnya 3240 kali 2160 nah aku mau buka kalkulator dulu secara defaultnya instagram feed ukurannya 1080 kali 1080 kali 1080 kali ini kan masing-masing panjang lebarnya itu 1080 piksel karena lebarnya 2 kali dari ukuran asal jadi dikali 2 jadi dikali 2 jadi 2160 sedangkan untuk yang ke sampingnya atau panjangnya 1080 kali 3 jadi 3240 kemudian seterusnya seterusnya juga kalau 4 kali 1080 kali 4 sama dengan 4320 nah jadi ini 3240 kali 260 klik create new design dan hasilnya seperti ini guys ini aku pilih warna bisa diketik kode warna ya atau cari warna contohnya blue bisa juga atau itu bisa juga pakai kode warna jadi seperti ini guys jadi seperti ini guys dan ini aku kasih dulu squarenya squarenya itu sebagai alat bantu kayak garis bantu gitu supaya tidak miring 1080p x 1080p tidak naik jangan sampai salah aku zoom jadi 50% ini sudah pas 1080p x 1080p untuk transparan nya ke sini ini dukikan lagi begini hasilnya jadi begini kayak oven catu deh ini sebagai garis bantu atau alat bantu supaya tidak kepotong kalau untuk bagian atas bisa pakai seperti ini guys atau kalian bisa pakai oven yang lain biar kostumnya kemudian nyambung dengan kostumnya selanjutnya contohnya begini kalau aku lampas ini cuma di balet aja begini hasilnya guys 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 aku zoom aja kelihatannya lebih sempurna kelihatannya lebih sempurna selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dot x nya bisa di duplikate atau di copy paste kayak gini jadi aku kasih tema warna warna coffee juga bisa warna itu juga bisa sesuai dengan selera deh oke kalau kebesaran tulisannya tinggal dikecilin aja jadi ikutin selera kalian ya guys jadi klipatnya itu sesuai dengan selera kalian kayak gini lalu saya masukin gambar orang kayak gini kayak gini kalau ayo 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 Musi ini juga pastikan Sudah benar ya guys Ini aku zoom lagi Biar pas Size nya Sampai jumpa 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 klik share lalu klik download klik download lagi nah kalau sudah buka postcom.com slash image.in untuk linknya saya kasih di deskripsi jadi di website postcom.com slash image the splitter slash en ini fungsinya untuk memisahkan foto Instagram jadi dari sini ke sini untuk puzzle feed ini klik upload image bisa pilih di sini bisa ditarik ke sini jadi aku pilih file-nya dulu ya jadi columns itu di column lucido baris jadi column kali baris itu horizontal kali vertikal ini harus dipaskan dulu di feed-kan seperti ini jangan ada yang terpotong pilih menu split image yang ada gambar gunting tinggal di-click aja ada format gambarnya png tunggu ya gambarnya lagi di-click nah ini kalau udah selesai ada tulisan great your image is rich to download artinya luar biasa foto atau gambar anda siap diunduh klik download image nah jadi ini bentuknya masih dalam zip file jadi tinggal di-click aja open file ini harus bikin folder-nya dulu ini harus bikin folder-nya dulu untuk tweet post atau puzzle feed-nya itu nah ini tinggal di copy paste aja angka 1 sampai 6 nah jadi seperti ini guys untuk menguploadnya nanti itu harus cari angka yang terkecil dulu angka 1 baru kedua baru ketiga baru keempat baru kelima dan nyampai baru ke enam sesuai dengan angka berurut tidak boleh diacak oke jadi kalau mau mempaskan instagram feed yang satu banding satu jadi 9 banding 16 ini saya bikinnya di canva biar cepat pilih create a design baru cari instagram story instagram story dia ukurannya 1080 x 1920 mari kita mulai jadi ini yang masih mentahnya ini harus di upload dulu kesini di drag ini yang sudah dipotong ya dan pastikan sesuai dengan nomor ulut di file aslinya satu dua tiga empat lima enam nah jadi 1080 x 1080 posisinya pastikan seperti ini di tengah-tengah gini supaya nggak ada yang kepotong nanti kalau untuk thumbnail video di instagram cek lagi sekali lagi nah ini karena sudah selesai langsung kita download nah ini karena sudah selesai langsung kita download ini formatnya bentuk zip file nya itu jadi satu ini aku buka file zipnya untuk copy paste untuk copy paste kayak gini aja cek sekali lagi sesuai dengan aslinya nggak oke udah pas untuk upload video instagram di komputer atau laptop tinggal klik tombol tambah bisa kalian pilih bisa kalian pilih dari komputer dengan klik tombol ini atau ditarik cara mengunggah cara mengunggah puzzle feed di instagram jadi ini saya uploadnya bentuk video atau bentuk rekaman bukan bentuk foto jadi caranya tinggal klik logo tambah untuk upload video ini aku pilih dulu videonya kalau mau mengubah covernya kalau mau mengubah covernya klik tombol cover ya klik klik add from camera roll nih kalau sudah seperti ini klik selesai ketik captionnya ketik captionnya nah kalau sudah klik ok klik share untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman jadi lakukan sampai habis 4 jam ini hasil puzzle feed instagram di handphone dan yang ini adalah hasil puzzle feed instagram di komputer atau laptop jadi ini yang lebih besar mohon maaf kalau ada celah di samping sama di dalam jadi untuk foto seperti biasa dipotong yang puzzle feed kalau yang ini bagian dalam ini yang bentuk video jadi video ini di play secara otomatis ok demikian video tutorial membuat video video instagram kali ini ini cocok banget untuk pemula semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel youtubeku Elio Nolatan dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan info terbaru sampai jumpa di video berikutnya bye